Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ini aku di Boyolari teman-teman Ini di Bundaran Patong Kuda Ini aku pulang dari Solo Dan rencana pulang ke Waleri Mau lewat jalur selo teman-teman Nah kalau lihat Semarakan harus ke sana muter Nah kalau jalur selo kita disini Lurus aja Ini sudah lama banget aku gak lewat selo Sebenarnya kalau dari sini mau ke Waleri Lebih jauh lewat sini teman-teman Ya selisih kurang lebih satu jam Ini aku boncengan sama ibunya anak-anak Halo ibunya anak-anak Ini di belakang tadi Ini kan dari Solo Habis nganterin motor Tadi riding sendiri-sendiri Aku boncengan sama anakku Motornya Si Tanah Sama dipakai Di bawah ibunya anak-anak ini Baru pertama kali dia riding jauh Ternyata sudah cukup Mumpuni Kemarin Tadi tak Liatin tak evaluasi Sudah bisa Diajak touring pakai motor sendiri Oke ini jalur selo dari sini Lurus aja Nanti tembusnya di Belabak itu Magelang Saya ini lurus apa kemana ya Aku lupai Kayaknya lurus deh Kelantan Jogja lurus Semarang Magelang Cokogoselo Kanan Kanan ya Kok kanan sih Sese Sese Aku lupa Tanya dulu Eh 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 kanan no kanan no Kok gak ada yang lurus kemana ya Eh Berarti Kanan berarti Tadi kanan ya petunjuknya ya Eh eh Tiwas pede Eh Tanya-tanya dulu Apa buka Buka anu dulu deh Map sebentar Itu ada petunjuk lagi tuh Yang arah Magelang Kiri Loh ini Kiri Semarang Magelang Cokogoselo Ya bener Tadi Kiri Mungkin yang tadi itu bisa juga Oh berarti jalurnya lewat Sama yang sana ya Yang bundaran Agak kesana ya Bener-bener ini Oke oke Udah di jalan yang benar kita Betul ini lurus aja Tuh Cepogo Selo Magelang Betul Kawasan wisata Merapi Merbabu Selo We Gerbangnya Di jalur ini Kalau Kita pas Dapet cuaca Yang cerah Wah nanti disana itu Asik teman-teman Di selo itu Jadi Kalau dari arah sini Sebelah kiri kita itu Viewnya Gunung Merapi Dan di sebelah kanan itu Gunung Merbabu Tapi ya Gak tau ini Kayaknya di depan Berawan ini Bakal keliatan gak Gunungnya nanti Kita lihat saja Ini kita Di daerah Cepogo Teman-teman Cepogo Nanti berapa Sekitar Berapa kilo ya Dari Cepogo ini Untuk mencapai Selo itu Jalannya bagus Kalau di jalur ini Cuman Kalau dari arah Boya Lali Ini nanti Sampai Selo itu Cenderung Nanjak terus Ini dari tadi Nanjak terus Tapi gak begitu Terjal Gak begitu ekstrim Nanjak Panjang Oke set Lumayan rame ini hari ini Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Oke Salib Set Wah rame Dari depan Sampai pasar Sukabumi Masih di Kecamatan Cepogo Alun-alun Pancasila Ini lurus Selau Magelang Kalau Kanan Ampel Karena Kalau dari arah Semarang Untuk Ke Selau Itu gak perlu Ke Boya Lali Dulu teman-teman Tadi di Ampel Kalau dari Semarang Ampel Belok Kanan Bisa Sampai Sini Gak usah Ke Boya Lali Dulu Kejauhan Kalau dari Semarang Kalau mau Ke Selau Wih Rame Ini Pasarnya Oke Oke Mulai Pemandangan Oke Wah Udah mulai Tambah Dingin ya Bu Udah Mulai Kelihatan View-view Pegunungan Itu Di depan Pos Pantau Gerawah Cepogo Wist Gimana Teman-teman Ini Taman Petro Teman-teman Gak Gak tau isinya Apa itu Taman Petro Kayaknya Kayak semacam Untung Melihat View Dari Ketinggian Gitu Sih Jadi tadi Dari Pos Apa Nama Pos apa Pantau Pengawasan Pantau 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 Mulai dari Pas Pantau Itu Jalannya Jadi Jalan Beton Cor Kalau Kalau dari Boyolali Tadi Sampai Pos itu Kan Masih Aspal Halus Mulai dari Pos itu Jalannya Cor Tapi cornya Masih Bagus Belum Bukan cor yang Rusak Masih Lumayan Mulus Kapan aku Terakhir Terakhir Sini Sudah lama Banget Oke Gardu Petro Tempat wisata Itu Cepok Gochispak Oh Ini Yang Ramai Itu Cepok Gochispak Itu Lumayan Ramai Lumayan Lumayan Terkenal Oh Baru Tawa Ternyata Disitu Lokasinya Cepok Gochispak Pernah Sempat Kepikiran Pengen Kesitu Malah Gak Sengaja Lewat Nah Ini Kita Sudah Masuki Kawasan Wisata Seloh Teman Teman Itu Gunung Merapi Di sebelah Kiri Cuman Tertutup Awan Jadi Gak Kelihatan Udaranya Cukup Dingin Disini Suhu Berapa Coba Aku Lihat Suhu Mana Si Duh Gak Kelihatan 28 Derajat Di Seloh Saat Ini Suhu 28 Derajat Celcius Sudah Terasa Lumayan Dingin Dibanding Tadi Di Ayo Mbak Gas Mbak Aduh Aduh Sudah Dapat Gak Dapat Momentum Saya Di Seloh Ini Ada Banyak Lokasi Wisata Teman Teman Aku Sudah Beberapa Sempat Review Beberapa Wisata Di Seloh Ini Sampai Lupa Aku Apa Saja Ada Taman Apa Terus Ada Embung Apa Terus Nyus Loh Nah Sekarang Turun Turun Nanjak Nanjak Turun Nah Di Depan Ini Gapura Seloh Kita Berhenti Sebentar Namanya Simpang PB PB6 Simpang PB6 Seloh Nah Ini Teman Teman Aduh Sampai Istirahat Sebentar Simpang PB6 Seloh Nah Itu Gunung Merapi Disana Sebenarnya Nah Itu Wisata New Seloh Itu Di Atas Sana Teman Teman Kelihatan Kalau Dari Sini Kelihatan Tulisan New Seloh Kalau Kali Kamera Ini Mungkin Gak Bakal Kelihatan Terus Di Belakang Sini Juga Ada Wisata Bukit Sanjaya Itu Naik Kesana Itu Bukit Sanjaya Kita Lanjut Lagi Teman Teman Tadi Berhenti Sebentar Berfoto Foto Di Simpang PB6 Seloh Itu PB6 Atau PBV Saya Kurang Tahu Kenapa PB Persatuan Bola PBVI Persatuan Bola Poli Indonesia Gak Tahu Yang Tahu Apa Artinya PB6 Itu Teman Teman Nanti Komen Ya Di Kolom Komentar PB6 Mungkin Kui Poh An Obungan Bik Jabatan Untuk Mas Misalnya Hambung Kubuno Piro Untuk Poh 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 Seloh Nah Itu Masuk Kesana Itu Yang Wisata New Seloh Itu Di Atas Di Lereng Mas Apa Kenapa Pak Ini Di Sebelah Kanan Kita Itu Gunung Merbabu Teman Teman Merbabunya Juga Tertutup Awan Dan Kabut Kalau Mau Dapet View Bagus Memang Pagian Kalau Mau Lihat Sini Dapet View Dua Gunung Kemungkinan Besar Kalau Pagi Lebih Cerah Di Jalur Ini Itu Banyak Banget Wisata Yang Bisa Dikunjungi Selain Tadi Yang Aku Sebutkan Di Seloh Nanti Di Sebelah Kiri Itu Ada Air Terjun Aduh Apa Itu Lupa Aku Namanya Bagus Banget Yang Kita Bisa Melihat Dari Kejauhan Juga Itu Air Terjun Aduh Bener Bener Lupa Terus Kemudian Maju Lagi Belok Kanan Yang Tol Kayangan Itu Di Desa Surodadi Itu Kemudian Maju Lagi Belok Kanan Bisa Melihat Ketepas Itu Gardu Pandang Untuk Melihat Gunung Merapi Dan Merbabu Juga Tapi Itu Kalau Memang Lagi Serah Baru Bisa Lihat View Dengan Bagus Tuh Merapinya Kelihatan Cuma kelihatan Kakinya Sama Lerengnya Dikit Dingin Sekarang 27 Derajat Nah Disini Juga Pandang Bagus Wisata Desa Lencoh Nah Itu Itu Di Balik Tulisan Itu Sebenarnya Kalau Pas Terah Gunung Merapi Bagus Banget Itu Tepat Di Belakang Tulisan Itu Tuh Ini Kalau Masuk Bayar Berapa Itu 3000 Eh Parkir Tiketnya 5000 Parkir Motor 3000 Parkir Mobil 5000 Wah Sayang Pas Enggak Bagus Kalau Pas Bagus Sebenarnya Mau Mampir Foto Foto Sebentar Kita Lanjut Aja Dulu Ini Ada Homestay Juga Disini Wah Kalau Nginap Disitu Bisa Dapat View Bagus Itu Kalau Pagi Pagi Gitu Nah Itu Gunung Merbabu Nya Jadi Muda Baru Pertama Ikin Lewat Gini Bu Mau Tak Belum Pernah Sama Sekali Belum Pernah Nah Nah Ini Disini Kayaknya Daerah Yang Ada Air Terjun Namanya Air Terjun Kedung Kayang Apa Disana Tadi Belok Kiri Kalau Dari Sini Kayaknya Tadi Itu Air Terjun Kedung Kayang Aku Baru Ingat Dekat Dari Jalan Raya Ini Sekarang Suhu Turun Lagi 26 Derajat Makin Dingin Wish Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Ketepas Gardu Pandang Ketepas Itu Yang Ada Lancip Lancip Itu Tadi Kelihatan Kalau Dari Kamera Tidak Kelihatan Mungkin Nanti Untuk Wisata Wisata Yang Dilewati Di jalur Ini Banyak Itu Link Link Aku kasih Di Deskripsi Teman Teman Misalnya Teman Teman Belum Pernah Lewat Jalur Ini Dan Ada Wisata Apa Saja Di Jalur Ini Karena Lumayan Banyak Nanti Link Wisata Yang Semua Yang Ada Di Jalur Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Deskripsi Ada Ketepas Ada Tol Kayangan Itu Apa Surodadi Itu Masuknya Disitu Tadi Kelewatan Itu Tadi Belok Kanan Jalan Masuk Ke Tol Kayangan Dulu Rame Pertama Tol Kayangan Suanting Padahal Bukan Itu Di Desa Surodadi Tadi Jalan Masuknya Di Sana Untuk Ketepas Nanti Masih Di Sana Lagi Oh Iya Untuk Air Terjun Kedung Kayang Itu Disini Teman Teman Nah Ini Ini Belok Kiri Disini Nah Itu Nah Itu Kesana Itu Cuman Sedikit Aja Itu Air Terjun Kedung Kayang Aku Pikir Yang tadi Ternyata Bukan Yang Ini Aku Baru Inget Itu Bagus Juga Air Terjun Kedung Kayang Kalau Mau Lihat Nanti Bisa Lihat Di Deskripsi Link Link Videonya Tentang Air Terjun Kedung Kayang Kita Lanjut Lagi Nah Teman Teman Kalau Mau Ketepas Disini Belok Kanan Tuh Gak Jauh Sih Cuman Masuk Sedikit Udah Nyampe Ketepas Kalau Lurus Terus Bisa Nyampe Salah Tiga Juga Di Jalur Itu Oke Karena Kita Mau Pulang Udah Sorean Jadi Kita Gak Mampir Mampir Teman Teman Disini Ada Wah Najib Juga Itu Terus Nanti Masih Ada Satu Lagi Kayaknya Tempat Wisata Air Terjun Apa Gitu Di Kiri Jalan Kalau Nggak Salah Tapi Aku Belum Pernah Kesana Nah Sekarang Ini Turun Terus Sekarang Kita Setel Dari Ketep Itu Yang Ke Arah Magelang Turun Terus Turunan Puanjang Banyak Banyak Yang Ngejeep Disini Pas Weekend Banyak Wisatawan Yang Ngejeep Aku Kurang Tahu Ini Rutenya Kemana Saja Kalau Wah Najib Disini Bisa Keliling Setau Ketep Terus Ke Mana Itu Tol Kayangan Itu Negeri Kayangan Itu Terus Ke Air Terjun Sebenarnya Bukan Air Terjun Yang Tinggi Itu Apa Namanya Aku Lupa Di Dekat Sini Yang Di Kiri Jalan Dari Sini Ada Tulisannya Ada Tulisannya Waktu Itu Aku Lihat U U U U U Turun Terus Glondor Grojokan Kapuhan Teman Teman Itu Maksudnya Lewat Situ Pilok Kiri Grojokan Kapuhan Nah Itu Biasanya Jeep Jeep Itu Juga Dilewatkan Kesana Di Grojokan Kapuhan Wah Mudah Mudah Tidak Hujan Ini Ini Sudah Mulai Panas Teman Tadi 26 Sekarang 27 Semakin Ke arah Magelang Semakin Panas Ini Area Dingin Nah Sekarang Sudah 28 Cepat Banget Naiknya 28 Derajat Sudah Nggak Dingin Lagi Nah Jalur Selo Atau Boyolali Magelang Via Selo Tembusnya Disini Teman-teman Ini Di lampu Merah Belabak Namanya Belabak Sudah Sudah Masuk Magelang Ini Kalau Ke kiri Jogja Kalau Ke kanan Magelang Itu Di depan Sudah Sampai Di jalan Raya Magelang Jogja Wah Lampu Merah Lama Belabak Belabak Dulu Sepi Banget Disini Dulu Tahun 95 96 Aku sering Main Itu Kejalan Masuk Kesana Yang Kebarat Itu Tempat Temanku Mas Jaki Dulu Nggak Seramai Ini Sekarang Udah Padet Banget Dulu Jalur Selo Ini Sepi Jalannya Memang Belum Sebagus Ini Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Mereview Kembali Jalur Selo Dari Arah Boyolali Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Yang Belum Subscribe Sampai Ketemu Di Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 5 detik Lagi Ijo Oke Ijo Sini Kita Belok Kanan Ke Arah Magelangkota Terima In Yo Ksi Sini Te Sini Sini Rider promotions Caroma Tampal ов